Ini alasan kenapa Ahok tepat, Anis over smart, ditulis oleh Murasi Fudan di SeaWorld.com Halo, Assalamualaikum, dengar suara JJ di channel TV Jurnal Ahok ini memang selalu tepat kalau bicara, analisanya sangat tajam Ketika Anis menyalahkan sistem e-budgeting sebagai sistem digital yang tidak smart atau tidak pintar Ahok secara bijak dan tepat menyatakan bahwa bukan sistem yang salah Melainkan Anisnya yang over smart Yang tidak pernah belajar teknologi informatika ditambah dengan emosi dan kekecewaan yang meluap-luap Pasti akan menganggap bahwa Ahok sedang menyindir Anis Tapi bagi mereka yang pernah belajar teknik informatika Dia akan mengafirmasi bahwa memang Anis over smart dan itu adalah sebuah tantangan Over smart disini saya paham sebagai melampaui batas kecerdasan Dalam konteks sistem e-budgeting yang sedang diributkan itu Berarti Anis melampaui batas kepintaran sistem e-budgeting itu sendiri Kenapa? Sistem e-budgeting tergantung pada user Itulah masalah besarnya Keterbatasan sistem e-budgeting yang ada sekarang sangat tergantung pada user Sistem hanya mampu mengolah data yang di input kemudian menampilkannya Sangat terbatas sekali Sistem hanya menghitung jumlah item dikali dengan harga satuan komponen Atau barang yang sudah ditentukan sebelumnya Misalnya ketika user memasukkan jumlah item sebanyak 10 Dengan harga satuan komponen katakanlah 50 ribu Maka total harga yang dihitung kemudian ditampilkan adalah 500 ribu Jadi sistem yang mahal itu hanya berfungsi sebagai kalkulator saja Terbatas bukan? Kalau cara kerjanya begitu apa bedanya dengan kalkulator atau aplikasi Excel? Kalau toh harus mengoreksi kembali apakah anggaran yang di input itu sesuai kebutuhan atau tidak? Kenapa tidak pakai manual saja? Berbeda dengan yang diinginkan Anies Menurut Anies seharusnya selain menghitung dan menampilkan Sistem mampu mengolah data sedemikian rupa Sampai menentukan apakah komponen itu wajar dianggarkan atau tidak Apakah memang komponen itu dibutuhkan atau tidak? Kalau wajar dan dibutuhkan maka dijumlahkan dan ditampilkan Kalau tidak wajar dan tidak dibutuhkan Maka ada tanda peringatan untuk membenarkan anggaran atau setidaknya Sistem langsung mengunci si user secara otomatis karena dianggap mau memanipulasi anggaran Keren bukan? Itulah sebabnya Anies ini over smart atas sistem yang sudah ada Ibarat sistem yang sudah ada itu masih maju selangka dari pikiran kita Tapi Anies sudah sampai di surga Jumlah banget bedanya kan? Kalau ada sistem e-budgeting seperti itu Maka penganggaran akan sangat jauh lebih gampang Singkat dan presisi Tidak ada lagi yang salah sedikit pun Karena yang mengerjakan semuanya adalah sistem yang sudah tertata sedemikian rupa Maka ketika ada rapat bersama dengan DPRD DKI Tidak perlu lagi memberikan materi rapat ke anggota DPRD Jauh hari sebelum rapat Sebab semua sudah terkoreksi secara otomatis DPRD hanya merapatkan hasil dari anggaran saja Dan kemudian menandatangani Beres Kalau begitu tidak perlu lagi ada DPRD dong Lah emang kalau sistem ala Anies sudah terbangun DPRD tidak diperlukan lagi Capek-capek memeriksa apakah anggaran itu wajar atau tidak Mereka hanya perlu mengesahkan saja Betapa baiknya Anies terhadap DPRD bukan? Sayangnya sistem anggaran ala Anies itu masih hanya ada di khayalan semata Tapi bukan tidak mungkin loh ya Anies memang over smart Atau bisa dikatakan melampaui kemampuan sistem yang paling canggih Saat ini Singkatnya Anies itu menghayal Anies sedang menghayal tentang sistem anggaran yang serba otomatis Agar dia bisa santai-santai tidak perlu menyisir anggaran Dia hanya tinggal duduk santui saja Semua otomatis beres Inilah mentalitas pemimpin bejat Sebenarnya disinilah masalahnya Pemimpin punya mimpi itu bagus dan bijak Tapi kalau dia tidak punya kemauan dan kemampuan mencapai mimpi itu Maka dia hanyalah penghayal Seorang penghayal adalah seorang yang tidak siap menghadapi kenyataan Dan resiko dari kenyataan itu Dan untuk menutupi ketidaksiapan itu Dia menghayalkan sesuatu yang indah saja Serta pada saat yang sama Menyalahkan kenyataan itu sendiri Demikian juga dengan Anies Dia tidak siap menghadapi kenyataan Dan resikonya bahwa ada kekeliruan penganggaran DKI Yang dapat mempermalukan dirinya Maka dia memutuskan untuk mengutarakan hayalannya di depan publik Serta menyalahkan sistem e-budgeting Yang terbatas kemampuannya itu Kalau tidak malu mengutarakan hayalannya ya Yang namanya saja penghayal Dia tidak punya malu Kalau punya malu Dia sudah tidak mau menghayal Salam dari rakyat jelata Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Like, subscribe, dan share di sosial media kalian Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap Di lomansiwar.com Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton